Saya riset itu hampir 2 tahun lah saya wawancara, saya nonton sang yang bedari, saya ke desa Bengkalanya ikut, Christine Hakim ikut tinggal di sana, penulisnya sampai ikut tinggal di sana, di desa Bengkala, desa yang mayoritas bisutulingnya gitu. Begitu selesai filmnya, kemarin ada orang yang harusnya nonton, saya ambil ya, ini saya mau ambil buat Eastern Europe. Saya ambil, tapi saya mau trading ulang, saya mau pasarin di sana. Sejak dari itu saya syuting Januari 2014, sampai sekarang belum tayang, makanya orang-orang kok gak tayang? Kayang sih, iya saya juga gak tau kapan mau saya tayangin. Istri saya juga nonton, kira-kira berapa menonton? 100 ribu, saya bilang, ah jangan, iyalah, ini kayak gini, 100 ribu, tapi bukannya apa, bukannya sombong. Saya bilang, Rumah Seri Bombak itu 11 nominasi FFI loh, film pertama saya, dapat cuma 4. Artinya, kalau kayak gitu-gitu saya lebih ngomong, oke deh kita ngomongin kolitas, tapi kalau ngomongin proton, itu susah. Saya selalu punya, ada gium, saya punya kredo pemikiran bahwa film laku itu urusan Tuhan, urusan yang di atas. Tapi film laku itu urusan director. Film laku itu urusan menjeki, urusan berkah kok, jadi kita gak bisa nempak. Tapi kalau bagus atau enggak, kita gak tau, lu bikin film bagus, lu gak ada skenario yang jelek, lu bilang, lu pasti jelek. Artinya, film bagus itu ditentukan oleh sitradara dan timnya ya tentunya. Film laku, film lari, itu urusan Tuhan, kita gak usah ikut-ikutan, gak usah gimana-gimana. Saya dulu bikin film, waktu produksi jadi produksi yang jelangkum, film itu buat TransTV. Kita di order buat TransTV, buat FTV. Judulnya Rital Mantopani begitu syuting hutan bambu, kita dibayar 125 juta buat satu produksi FTV itu. Saya nonton-nonton, akhirnya saya film, ah buat bioskop aja deh, saya tahan. Saya ngomong TransTV, saya mau tayangan duduk ke bioskop. Emang bisa film kayak gini? Iya, saya coba aja gitu. Saya coba, saya datang ke Tuan Juan itu bulan April. Ketawain. Orang Tuan Juan nonton 5 menit, terus saya tinggal kedua sama bukar film. Jadi dari sekitar 40 orang yang nonton, orang Tuan Juan seleksi itu tinggal kedua. 5 menit depan pulang kayak gitu. Ditepok, saya ingat banget karena harus selesmangat. Ngapain sih bikin film kayak gini? Film murah banget ya? Iya pak. Tolonglah, ada, akhirnya bilang, saya promosinya begini, saya dikasih waktu bulan Oktober. Kayak nanti dia Oktober, ditelepon lagi itu bulan September Oktober, ini ada slot kosong, mau nggak? Bulan puasa, ya bulan puasa siapa mau ke bioskop, Pak? Siang nggak ada, maghrib, nggak mungkin mau ke bioskop. Ya udah, tapi mau nggak? Ya udah, maulah. Itu tiga hari. Tiga hari ya, iyalah, tiga hari. Kita mau proyektor sendiri, saya beli proyektor sendiri, 6500 luman. Nah, bawa DVD, sehari kita harus beliin 2 DVD. Karena takut scratch. Jadi, pokoknya satu hari lo harus punya DVD baru buat kayang. Ntar cuma satu. Konok Indah doang ya. Iyalah pak, kalau belum lagi. Saya gunang temen-temen, eh, nonton dong, film, nonton. Ya, 10 orang, 20 orang, 30 orang. Itu ingat hari Kamis kan. Satu kali, hari Minggu, saya lagi tidur, ditelepon, ngomong-ngomong, kamu bisa kesini nggak? Kesini. Kalau kenapa? Iya bulan, kesini deh. Kacau deh. Begitu sana, sampai konok Indah, konok Indah itu baru jam setengah 10. Toko-tokonya belum buka. Tapi orang udah ngantri. Sana, begitu saya ke kantornya, tuh, pintu kaca bioskopik dah. Masih apa pak? Iya, nggak pernah nonton film kamu. Yang benar pak. Iya, orang udah ngantri nih, siket semua besok udah habis. Yang benar pak, eh iya. Ternyata, yaudah itu jackpot, saya juga nggak ngerti gimana. Tapi pada saat pertama, saya memang feeling, ini film jalan. Kalian jangan buat di TV, ini buat bioskop deh. Dengan tinggi-tinggi dulu, akhirnya jalan. Akhirnya setelah itu, film Jelangkong adalah film yang diputar selama 9 bulan. Dari konok Indah, seluruh pindahin ke Trambengok M. Ada, udah sekarang seluruh Indonesia gimana bikinnya. Saya nggak ngerti gimana pak, nyeberan bikinnya. Ya bikin 36 milinya, nggak bisa pakai DVD lagi. Harus pakai 36 milimeter. Soalnya mau diproyekkan, caranya gimana pak? Ya udah bikin sana ke Bangkok. Saya nggak ngerti pak gimana. Yaudah ya, saya hubungin bagaimana. Di hubungin, begitu dihubungin, ada quotation. 250 juta. Ya, apa, saya film aja bikin 125 juta. Masih saya bikin 36 mili, 490 juta. Duli dari mana? Ayah dipanggil, beko. Emang lah ya, dipanggil orang-orang dihubungin, tewa. Pak Jimi, Pak Jimi, kasih tau tuh. Nih, 490 juta, nih penghasilan kamu udah dibagi 2 material nilainya segini. Masih lebih tuh, katanya. Masih lebih. Itu duit apa? Ya, duit kamu sebagai produser. Duit PH-nya, katanya. Bayangin aja, kita nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa itu tahun 2000. Nggak ngerti, nomor sekali. Saya itu masih di wartawan. Masih jadi wartawan, masih jadi publicist film. Jadi begitu sana, yaudah. Jadi emang, bayangin aja. Itu kan, itu urusan Tuhan. Orang film yang saya buat TV, tiba-tiba jadi bisa seperti itu. Jadi yang film fenomenal, akhirnya kata Mira, ya dosa film horor sekarang adalah dosa elum. Itu sebelum atau sudah ada padanan cita? Sesudah ya kalau masalahnya? Sebelum dong. Jadi saya Irina, Jelangkum, ada padanan cita. Ada padanan cita itu bulan marut. Jadi kita, Oktober. Nah, saya itu masih publicistnya sih ada berganti kita. Saya masukkan Tuhan Merau untuk matur warna pahlawan. Jadi warna sis bikin, bikin materi, fresh conference gitu. Mungkin Nenek Gayung tuh adalah salah satu dosa. Mungkin itu dosa itu. Oke. Tadi ada satu ya, yang mau, Nenek Buka. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sama Om Erwin sama-sama mencintai Singa Raja. Saya juga sebenarnya bukan orang Singa Raja, tapi jujur pertama kali saya ke Singa Raja, setelah itu saya mencintai Singa Raja. Bahkan saya mungkin lebih sering ke Singa Raja daripada pulang kampung ke negara. Jadi saya mungkin juga sama seperti Om Erwin suka Singa Raja. Dan jujur, Rumah di Seribu Ombak itu adalah novel pertama yang benar-benar saya habis baca dalam waktu dua hari. Karena sebelumnya saya beli novel, novel Rumah di Seribu Ombak itu kan lumayan tebal. Sebelumnya saya juga beli novel, kebetulan saya, apa namanya, untuk bahan skripsi, itu saya beberapa beli novel, nggak pernah habis baca setengah, udah males baca setengah, males baca. Tapi novel Rumah di Seribu Ombak itu benar-benar dari awal baca, itu benar-benar pengen tahu gimana sih selanjutnya ceritanya, sampai dua hari doang, berkadang buat nyesel seing baca novel Rumah di Seribu Ombak. Dan jujur, benar-benar gimana ya, senang banget bisa baca gitu. Terus, sampai akhirnya. Itu pun juga ada Buat Rumah di Seribu Ombak, itu novelnya saya pinjam di Pak Hari, yang jadi kepala sekolah, yang jadi kepala sekolah di Rumah di Seribu Ombak. Itu sebenarnya kan, saya gini, pertama saya mau cari bahan skripsi, skripsi apa ya, karena saya kan diurusahaan supaya Indonesia, kalau tentang psikologi sastra, udah semua, udah rata buat psikologi sastra. Sosiologi sastra apa lagi? Terus akhirnya, saya kepikir buat tentang transformasi dari novel ke film. Pertamanya, saya itu ngambil novel 5 cm. Itu sudah jadi proposal, tapi ternyata setelah jadi proposal, malamnya saya browsing, sudah ada di update, ada yang sudah buat skripsi itu. Akhirnya saya gagal, terus saya bingung, novel apa ya, gitu. Terus saya browsing-nowsik, di Rumah di Seribu Ombak. Terus teman-teman tak tanya, banyak kalian punya filmnya, Kak. Terus teman-teman pernah, ii bagus tuh filmnya, bagus tuh mau belakangnya itu aja pakai. Tapi punya nggak filmnya? Enggak. Ya udah deh buat proposal aja dulu, buat proposal, akhirnya diterima, tapi belum ujian. Terus nanya ke semua, akhirnya cari trailer, kebetulan Kak, saya punya kakak orang Sinar aja, kayak lihat trailer-nya nih, rencana skripsiku, kegegiatan, lho, ini kan Pak Hari, karena kan Pak Hari itu, orang gereja, di Sinar aja, lho, ini kan Pak Hari, kamu kenal, ya aku kenal, coba deh aku pilih ini novelnya, sekalian kalau emang punya filmnya, aku pilih ini. Oh, mungkin. Terus akhirnya saya pilih novel, karena, saya sampai cari ke drama media, ke Togal Mas itu, sudah nggak ada, waktu itu novelnya. Udah so-out ya, mbak, sebenarnya mbak ya, kayaknya masih enak ya, boleh diberikan sih? Oke, terus, jadi kan, baru-baru ini, terus saya sayang sama Dede Rizma, karena kan katanya itu komennya Dede Rizma, terus ada temennya bilang, emak, aku tahu halaman TFB-nya apa, terus saya F, tapi nggak di SF, akhirnya saya itu, deh kamu punya film, punya rumah cipu omak nggak, karena kamu nggak pakai baju bici, oh, nggak kak, emang nggak dipublis untuk, apa namanya, di YouTube atau di, di sini itu nggak ada, nggak kak, emang kak, nah pertanyaannya, kenapa sih, nggak dipublis gitu loh, maksudnya, untuk film-film lain kan, bisa di YouTube itu, bisa di download, atau mungkin dijual, di toko-toko aset gitu, di DVD. Terus, kemudian untuk, transformasi itu, tadi kan SS sudah pernah baca novelnya, kemudian tadi, saya nonton film itu, yang pertama kannya, itu, kan pasti ada yang dipurangi, ada yang ditambah, itu dari, dari novelnya itu, itu alasan-alasan apa, mungkin yang buat omelin, untuk menambahkan, atau mengurangi, pada film tersebut, mungkin sekian pertanyaan, nama kamu yang apa? Christina. Ah, aku yang mau bikin skripsi, berbulan udah hampir setahun, kalau kamu, ngayu saya kasih film. Oh, soalnya dulu itu, sempat saya sudah gini, nah, ada yang buat skripsi, kakak bahas saya itu, sudah pakai novel rumah istri bombak, cuman kajiannya, sosiologi sastra. Iya, di belakang rumah. Nah, sama ketua jurusannya, itu sudah, kamu mau buat apa? Struktur pasti sama, kamu strukturnya, Madya, jadi kamu mau buat apa? Akhirnya dibatalkan, kemudian saya buat, dari novel yang baru, dan saya gak serap banget, itu saya, setengah, satu semester itu, gak pengen buat skripsi, gara-gara digagarin skripsinya. Tapi senang banget ya, udah nonton filmnya ya, boleh langsung dijawabnya, kalau mau cari ya. Yaudah, oke, nanti dibantu sepikirnya. kenapa gak dipublikasikan, gak apa-enggak, dvd atau youtube, apa-apa? Enggak, aku jikin nih, kalau memang, saya gak mau, gak mau sama sama yang lain aja, film ini buat di bioskop, kalau, saya juga mau ngajarin, karena, kebanyakan produser itu, gak sabar, sebenarnya, secara internasional, jadi bisnis, industri militer, harus ada windowsnya, dari bioskop, bioskop, setelah itu, misalnya ke dvd, itu harus 8 bulan, atau 11 bulan, ke tv 11 bulan kemudian, di internasional itu, kecuali ini mau langsung, setelah itu dvd, setelah itu tv, nah di Indonesia itu, emang hutan belantara, kacau, kacut, film baru satu bulan, sudah ada dvd-nya, sudah ada youtube, akhirnya, orang-orang bilang, ya ngapain, beli 30 ribu, beli tiket, sebulan depan, sekeluarga, kita bisa lihat gratis, itu adalah paradigma, yang membuat, penonton film kita, gak mau datang ke bioskop, salah satunya, nah saya pelan-pelan, mau ngajarin kayak gitu, lalu penonton itu, yang datang dari bioskop gitu, saya pernah kok maki-maki, berapa sutradara lain, saya gak usah sebut namanya, dia muji-muji, dia nonton film, kalau gak salah, itu nonton film azraf, sampai 7 kali, dia promosiin, dia film, gini film azraf, gue jelek banget, ini nonton sampai ketawa-tawa, ngajak 3 orang, saya bilang, eh anjing lo ya, gue bilang, lo kan sutradara, film bagus lo gak tonton, film jelek lo promosiin, lo nonton 7 kali, lo gila loh, gue bilang kayak gitu, banyak film bagus lo gak nonton, dan lo promosiin, ada film jelek malah lo promosiin, nonton 7 kali, lo sinting, gue bilang gak gitu, engin aja, gue lah apa, lo nekcil, tapi gue bilang lo sinting, gila, itu gak benar, sebagai pelaku industri, sebagai orang, bukan apa-apa, itu kan yang membuat orang jadi salah, gitu loh, film jelek dipromosiin, di nonton 7 kali, kan itu gak benar, itu, gak mau dikeluarin tentang, terus apa lagi, pertanyaan keduanya itu, untuk transformasi adaptasi dari novel ke film, alasan apa yang dipertimbangkan untuk politikasi? Oh ya, susah kalau kita mau sama, bahasa literal sama bahasa visual, itu masih beda, semua, kalau di novel, itu gak mungkin sama sekali, karena ada banyak, di novel itu ada, saya ada di novel, kalau domenik udah baca novelnya, ada tentang, dia berburu semal, itu kita harus nyediain, sekitar 1.500 bajing, bayangin aja, saya casting 1.500 bajing, susah dong, ngumpulin casting bajing-bajing itu 1.500, kalau saya sub, langsung ilangan, jadi memang itu gak ada, ya, di dalam, gak mungkin, secara, gak bisa dieksursi secara visual, jadi emang, yang mungkin-mungkin aja, kita kerjain, nanti dibantu, buat skripsinya, tenang aja, oke, mungkin ini pertanyaan, saya kasih dua pertanyaan terakhir ya, harap tolong dengan, agak singkat ya, pertanyaannya maksudnya, eh, kalau ada tiga, oke, terakhir, saya singkat mungkin, masih bisa dijawab semua, yang pertama, mas, Halo, saya Reza, dari Tumjant, Tumjant, Tumjant. Saya mau nanya, tentang, tadi, Mas Erwin bilang, film ini, kalau penonton keluar, harus, sedih, gitu, alasan kenapa, kalau nonton film, harus sedih, gitu, kenapa, film ini, ketika orang nonton, kita harus jadi sedih, terus yang kedua, aku mau nanya, ini kan, ditulis, dari novel sendiri, ditulisnya sendiri, terus di filmnya sendiri, banyak, sutradara yang, mungkin, dia baca novelnya dulu, sehingga, dia, membayangkan, filmnya itu, dari novelnya, nah, di sini kan, Mas Erwin nulis sendiri, dari novelnya, dan juga, bikin filmnya sendiri, itu ada, apa namanya, ekspetasi, dari, nulis novel, sampai akhirnya, membuat jadi film, itu ekspetasinya, sampai tingkatan berapa sih, Mas, dari novel, membayangkan dari, nulis novel, sampai akhirnya, bikin filmnya gitu, oke, terima kasih itu aja, oke, sekali lagi, bahasa, literal, dengan visual beda, jadi kita gak bisa, kencapaiannya itu, harus sama, intinya bahwa, kenapa saya lakukan itu, saya punya satu cara, saya gak nulis skenario nya, saya gak mau, menulis skenario nya, saya punya cerita, saya akan menulis skenario, menulis skenario, harus orang lain, karena itu, harus membuka perdebatan, harus membuka perspektif baru, makanya saya suruh, saya minta jujur, perananku, jadi itu yang, salah satu cara, untuk membuat, saya itu, ego saya, gak, gak, terlalu, berlebihan di sini, memang, saya pengen banget, ada adegan mulak semal, itu, keren banget, bayangin aja, 1500, anak dua, menjauh, 1500, jadi ada budaya, mulak semal, kalau orang Bali asli, pasti tahu di sini juga, itu pasti keren, secara visual, tapi saya ngomong sama partner saya, XT producer, juga gitu, gue mau banget, tapi kayaknya gak mungkin, dilakuin begini, karena akan, biaya kosnya akan tinggi juga, dan sulit, kamera juga, kita harus pakai 6 kamera, kali biar nangkep, jadi, akhirnya yaudah, nyerah, jadi saya, 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 mengalah di sini, menang di sini, kenapa saya pengen sedih, Anies, dari novelnya aja, saya kan udah tahu, respon dari novelnya, itu dari seorang yang nyurajit saya, yang nge-tweet, yang semuanya respon, yang dari penulisnya, eh dari penerbitnya, saya bilang ini memang, bikin terharu, karena saya menggambarkan, gimana anak kecil ini, seperti, seperti, orang tuh ngerasain, pedihnya si Yannick ya, kemurangan Yannick, tentu aja saya pengen penonton ini, sedih keluar disana, gak keharusan, tapi seperti gini, saya penonton film Jelanggu, kalau penonton gak teriak-teriak, saya berarti gak, gak dong, saya bikin film komedi, 30 orang yang menjadi jinta, kalau gak ketahuan, saya bilang, saya harus ketahuan-ketahuan penonton, saya harus chief itu, kalau bisa gak ketahuan-ketahuan, yaudah, selesai, tapi jantin film komedi, orang penonton gak ketawa, bikin film moron, orang gak jelit-jelitan, yaudah, stop, lo gak bisa berarti, gitu loh, jadi salah satu, cara mengukur, ini saya, pencapaian, bagaimana saya, menyampaikan emosi, dari, secara visual itu, penonton, jadi pengen, orang ngerasain sedih, kalau, orang nonton Rumah 3400, ketawa-ketawa, kini saya bunuh diri, Kai Siami kali ini, karena buat apa, itu kacau berarti saya, orang ngerasainya, orang ngerasainya, orang ngerasainya, saya pasti, waktu ngerasainya, saya selalu bikin grafik, scary grafik, gitu loh, jadi pada titik ini, orang ngerasainya, saya bikin prangsal 13, saya bilang, penonton akan teriak, di 16 titik, ternyata ada 27 lebih, berarti saya lebih, saya enam, orang mau 16 kali, ketakutan, teriak-teriak, ternyata 27 lebih, penonton ternyata prangsal 13, gak? atau tusuk jelang rum, lagi, nah, jadi itu saya punya grafiknya, gue mau segini nih, di menit segini orang teriak, 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 di menit segini orang pengen pulang, gitu loh, jadi ada, begitu berkarya, kan kita harus challenge kita sendiri, gitu, kira-kira mampu itu untuk itu, enggak, gitu, jadi bukan memang harus sedih atau enggak, tapi challenge buat saya, kalau memang gak sedih, ya, berarti, setelah saya bikin ini aja, anak-anak lain, kira-kira sih itu, achieve secara, achieve saya. Oke, betul. Halo Mas Erwin, saya Oka, saya suka dengan, cerita untuk masing-masing, sebelum lagi ke dewasa, saya masih kelihatan alami, dan bangsa Bali-nya, membuat saya akrab dengan film ini, tapi kenapa ada pilihan, untuk baju, atau kebusana orang Bali keseharian, atau ini yang menengah ke bawah, jadi selalu pakai baju, kebayar, padahal orang Bali yang diisikin, biasanya pakai baju pantai, gitu, nah itu sama pilihan ini, gitu. Ya, begini, jadi, saya tuh, kalau syuting, jadi pilihan Bancinya keluar, Bancinya dan mengerti, saya produksi, desain produksi, pasti saya bikin, artinya pasti saya, saya, saya ngawasin, termasuk juga baju, begitu, cita-cita subjekto, presentasi, dia pasti akan melihat gitu, kita cocokin, begitu riset, kita coba, kadang-kadang ini, kita secara logika itu, kadang-kadang, sama kepentingan emosi, dan kepentingan gambar itu, memang lebih enak, soalnya begitu dicoba, si WNW ini, mungkin pakai kaster, yang bambu, atau bagi barong, buat saya itu jadi aneh, tiba-tiba gitu, jadi aneh, tiba-tiba nih, malah jadi kelihatan modern, mau kelihatan yang biasa, pakai kaos, jadi memang, kebayanya itu, memang saya cuma, sebenarnya memang, enggak ada apa-apa, cuma kepentingan bahwa, ya ibu-ibu, kita mau gambarin, seperti sana, kenapa saya gambarin di sana, kebetulan, sebenarnya keluarga, orang-orang yang, saya wajar, jadi pada saat itu, ada 14 korban pedofil, saya ketemu 4 orang, itu yang saya lihat, adalah yang saya rekam, ya begitu, jadi yaudah, saya enggak mau, enggak mau pakai gimana-gimana lagi, yaudah lah, pakai gimana, mungkin pertemuan saya dua kali, itu hari ketiga, mungkin dipakai ke baju biasa, gitu, tapi pada saat itu, saya lihat, kumpul, ditemani sama klien banjar, apa-apa, seperti itu, jadi bilang, yaudah, saya cuma mau menangkap, nuansa-nuansa itunya, saya cuba pindah ini, nah, banyak juga yang protes, bahwa, enggak, enggak sebegini, orang singa raja, enggak segini, tapi kesempur, ya itulah, dalam film pasti, ada satu, satu hal-hal yang, enggak terdeteksi dengan baik, itu mungkin salah satunya, baju, tapi terima kasih koreksinya, mungkin kalau nanti bikin sequelnya, saya bikin, yang lebih rapi, gitu, kita ketemu di, ini ya, di hotel itu ya, oh, pertanyaan terakhir nih, kalau enggak, disiksa sampai setengah malam, oke, mas, oke, terakhir, ada dua, pertama, bisa kasih bayangan, berapa ini, budget, budget produksi, film ini, dan, dan di posting yang mana, yang paling besar, kemudian, fundingnya dari mana mas, jadi siapa yang membiayakan, kemudian kemana, kemudian, saya enggak dengar, ada ini, ada distribusi ke festival internasional, apakah memang, tidak mau dibawa ke internasional, atau, atau belum, atau gimana, pertimbang, silahkan. pertama, kalau budget kita, itu, buat shooting kita habis sekitar 2,2, itu saya patungan sama dua orang, karena satu orang, itu bibu, 2,2 hem, iya, yang paling gede, tentu biasanya, alat, alat sama post produksi, post training, apa-apa, kalau pemain, cikit gil, tapi lebih banyak post, dan, membuat gede, karena saya membawa, sekitar, hampir 60 orang, dari Jakarta ke Bali, kru, tiket pesawat, hotel, selamat, kita shooting di situ, kita shooting 22 hari, tapi shooting di 22 hari, tapi, production day itu, kita hampir sebulan, karena kan sebelum shooting, seminggu sebelum shooting, kita udah ada di sini semua, jadi, yang paling gede adalah, tiket pesawat, hotel, sama, alat-alat, sama post produksi, aku mau bilang, yang paling gede, itu semua, kalau festival, urusan festival, sebenarnya saya salah, salah mengurus orang, saya, itu pengirim orang, untuk agent kayak gitu, makanya kemarin, ada beberapa orang juga, termasuk si, dede, ini gak mungkin, kalau gak menang di, paling gak, masuk deh, di ekshibisi atau apa, gak mungkin film ini, karena material festival, festival material gitu, saya bilang, saya salah mengirim orang, saya nunggasi orang, saya bayar, saya ini, tapi, akhirnya banyak joko, joko juga bilang, ya lo pake dia sih, dia mau begitu, dia mau jalan-jalannya aja, gitu loh, jadi ya, itu kesalahan saya, bahwa, akhirnya saya salah mengirim, agent untuk, ini festival, namanya rasanya, kalau mau kita di belakang aja, dan funding, siapa yang mau membiayai, ini, 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 ini kita berdua, saya berdua, PH saya sama PH nya, ya, baik, ini, sebetulnya, sudah pukul, 22.20, mungkin, sudah, maksudnya ya, jadi, sekali lagi, saya berterima kasih, mewakili video, dan mewakili, semua yang hadir di sini, kita senang sekali, karena ini, sudah seperti, akhirnya di legenda, karena bukunnya, jadi, di program dimana-mana, rumah film ini, juga gak bisa di program dimana-mana, saya gak diadarin TV, saya gak diadarin DVD, biar, jadi, kalp aja ini film, oke, jadi, sekali lagi terima kasih, dan, boleh nanti, kita menang, Terima kasih.